Pemirsa Fauzi Amro, Koordinator Wilayah Sumatera DPP Nasdem, menyerahkan bantuan 11 unit laptop dan 1 unit ambulans ke jajaran DPW Nasdem Provinsi Jambi pada Sabtu sore. Selain menyerahkan bantuan laptop, dirinya juga melakukan rapat konsolidasi kesiapan Partai Jelang Pemilihan 2024. Sabtu 11 Desember siang, Fauzi Amro, Koordinator Wilayah Sumatera DPP Nasdem, menyerahkan bantuan 11 unit laptop dan 1 unit ambulans ke jajaran DPW Nasdem Jambi. bertempat di kantor DPW Partai Nasdem Jambi. Penyerahan bantuan itu dihadiri langsung oleh Ketua DPW Nasdem Jambi Syarif Fasa bersama Sekretaris DPW Nasdem Jambi Hasbi Ansori dan beserta perwakilan DPD Nasdem Kabupaten Kota di Provinsi Jambi. Selain menyerahkan bantuan secara simbolis, Fauzi Amro yang juga anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan itu juga melakukan konsolidasi bersama pengurus DPW Nasdem Jambi dan jajaran mengenai target EKTA untuk persiapan pemilu di tahun 2024. Hingga saat ini target EKTA di Provinsi sudah mencapai 60% dan harapannya di bulan Januari sudah mencapai 100%. Dalam hal ini pula, ia turut memberikan arahan kepada pengurus DPW untuk memenangkan kontestasi pemilu mulai dari bupati, wali kota, gubernur hingga presiden, serta menyiapkan kader terbaik untuk pemilihan di legislatif. Pertama kita melakukan konsolidasi bersama DPW dan seluruh DPD, Ketua Saris Tendahara DPD dan Bapilu. Pertama kita bicara tentang EKTA, target EKTA, itu adalah target seluruh. Nah, yang ketiga adalah pemberian secara simbolik laptop di seluruh DPD dan pemberian simbolik ambulan untuk dipakai di seluruh DPD di Provinsi Jambi. Nah, dari penjelasan kawan-kawan DPW, Ketua DPW, Kapasya, Pasaris, Pasbi dan seluruh DPD, menyatakan kita akan target memenangkan pemilu di Provinsi Jambi dan memenangkan presiden, serta memenangkan gubernur dan wali kota, serta bupati di Provinsi Jambi. Sementara itu, Ketua DPW Nasdem Jambi, Syarif Fasa, yang ikut menerima bantuan secara simbolis mengucapkan terima kasih kepada Fauzi Ambro atas bantuannya, serta arahan yang mengenai kesiapan partai Nasdem di Provinsi Jambi. Bantuan laptop ini pun langsung dibagikan ke masing-masing jajaran DPD. Terkait persiapan target kursi di pemilihan legislatif, ia mengatakan bahwa target di tingkat DPD yakni semua dapil dapat terisi, sedangkan untuk DPRD Provinsi menargetkan 8 kursi dan DPR RI dengan target 2 kursi. Pleno diperluas dengan mengumpulkan DPD-DPD Kabupaten Kota se-Provisi Jambi, Patai Nasdem, dalam rangka yang pertama adalah penguatan konsolidasi kepatahian, kedua adalah pembagian bantuan laptop dari Konwil, Sumatera 3, Bapak Fauzi Ambro, anggota DPD RI dari DAPIL, Sumatera Selatan. Dia membagikan masing-masing DPD Kabupaten Kota 2 laptop, ada 11, berarti ada 22 laptop yang diberikan kepada DPD Kabupaten Kota, dan untuk membantu untuk al-administrasi serta untuk rekrutmen EKTA yang memang gencat kami laksanakan saat ini. Nah, kami mewakili DPD Kabupaten Kota mengucapkan terima kasih kepada kakak Fauzi Ambro yang sudah memberikan bantuan laptop kepada DPD-DPD Kabupaten Kota kami. Insya Allah kami akan manfaatkan semaksimal mungkin. Terima kasih.